Seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan berpura-pura pingsan setelah menabrak polisi. Dia menabrak polisi setelah mencoba kabur ketika hendak dihentikan petugas yang sedang menggelar rasia. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Endro Adiwibowo. Setelah menabrak anggota kepolisian, remaja tersebut malah berpura-pura pingsan. Peristiwa itu terjadi saat tim gabungan TNI Polri tengah menggelar rasia penertiban kendaraan yang menggunakan kenal potbrong pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 23 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat Dinihari. Remaja itu terlihat panik melihat tim gabungan yang tengah menggelar rasia di Jalan Jenderal Sudirman Ilir Timur 1 tersebut. Remaja itu pun menabrak salah satu anggota kepolisian kemudian berpura-pura pingsan. Namun setelah diledeki oleh anggota kepolisian, remaja itu tersadar dan tertawa sendiri. Sementara dalam kejadian ini, anggota kepolisian yang ditabrak tidak mengalami luka berat. Remaja tersebut kemudian diperiksa oleh petugas karena melanggar aturan untuk selanjutnya dilakukan penilangan. Selain remaja itu, Endro menambahkan ada 103 orang lainnya yang ditilang dengan berbagai pelanggaran seperti tidak memiliki SIM dan STNK. Selain remaja itu, Endro menambahkan ada 103 orang lainnya yang ditilang dengan berbagai pelanggaran seperti tidak memiliki SIM dan STNK. Namun ada sekitar 78 motor di Sita karena menggunakan kenalpot Brong. Dari jumlah tersebut, juga terdapat satu pengendara mobil yang ditilang karena menggunakan kenalpot yang sama. Ia menambahkan di Palembang menurutnya angka pelanggaran lalu lintas semacam ini masih cukup tinggi. Endro berharap ke para orang tua untuk lebih memberikan pengawasan ekstra terhadap anaknya yang memang belum waktunya mengendarai kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan demi meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!